Ketemu lagi dengan saya, Nas Umar Kembali membahas latihan nafas Ini adalah video yang ketiga Anda boleh menonton video ini langsung sampai selesai Tetapi kalau pengen relate, pengen nyambung banget Anda tonton dulu video yang part 1 dan part 2 Yang part 1 ngebahas latihan nafas dengan cara yang sangat gampang Sederhana banget Terus yang kedua, part 2 ya Masih membahas nafas yang gampang Yang ketiga, sedikit lebih rumit Tapi ingat, semakin rumit tekniknya, semakin mudah prakteknya Yang paling rumitnya ngafalin Tapi secara fokus itu gampang Oke, di video ini kita akan membahas soal latihan nafas untuk tujuan khusus For specific purpose Contohnya misalkan Saya mau ngilangin Kelahan di kepala Akibat banyak mikir Atau saya mau ngilangin tekanan batin Dadanya rasanya sesek Atau sebaliknya Bangun tidur Mau kerja kok Kayak kurang energi gitu Enggak semangat Males gerak Oke, saya mau latihan nafas untuk Bikin semangat Nah, itu namanya specific purpose ya Untuk tujuan khusus Teman-teman Kalau kita mau tarik secara garis besar Tujuan nafas itu ada tiga Ya, kit pertama untuk Nurunin Energi Kedua untuk netralin Yang ketiga untuk naikin Nah, ini latihan nafas yang kaitannya dengan pranayama ya teman-teman ya Nah, saya ulangi lagi ya Jadi ada tiga Pertama, nurunin energi Kedua netralin Ketiga naikin Nah, kalau misalkan Anda lagi tekanan batin Dadanya sesek Pikirannya kayak penuh gitu ya Berarti latihan nafasnya yang apa? Oke Ya Latihan nafasnya itu yang nurunin energi Nah, kalau latihan nurunin energi Itu Pada saat buang nafas Itu boleh dengan mulut terlebih dahulu Contoh misalkan gini Tarik nafas Buang nafas lepas dari mulut Nah, gitu ya Tarik nafas Buang nafas lepas dari mulut Tarik nafas Buang nafas lepas dari mulut Kayak gitu Nah, kalau misalkan ada yang tanya Boleh enggak Kayak yang disana-sana Jadi pada saat buang nafas itu Bunyi dan dihentak Contohnya gini Tarik nafas Buang nafas Boleh enggak? Boleh Asal buangnya langsung habis Boleh dihentak Itu silahkan Mau tarik nafasnya Mau buang nafasnya Cuma pelan-pelan doang Kayak gini Juga enggak apa-apa Nah Nafas yang seperti itu akan Melepaskan energi Yang berlebihan di dada Nah, setelah dirasa Sudah enak Baru Ambil dan buang nafas Melalui hidung Senyamanya saja Terus fokusnya kemana? Fokusnya ke hidung Fokusnya Menikmati nafas yang keluar Nafas yang keluar masuk disini Gitu Gampang banget Coba praktekkan ya Pertama Ngambil nafas dari hidung Buang nafas lewat mulut Berkali-kali Sampai benar-benar dadanya ngerasa plong Habis itu diem Nafasnya pelan Terus fokusnya di hidung Nah, durasinya sekitar 15 menit Sampai 30 menit Kalau mau lebih lama lagi Silahkan Itu Enak banget Nah Sekarang Nafas yang untuk Menaikan energi Nah Nafas yang untuk menaikan energi Yang tadinya loyal Jadi semangat lagi Maka Anda harus Ambil dan buang nafas Lewat hidung Dan saluran nafasnya disempitin Paling gampang Dengan ujai breathing Ya Ujai breathing Nafas yang bunyi Nah Contoh misalkan Buang nafasnya bunyi gini Nah Kalau Anda pengen Benar Gini Ujai breathing itu Bunyinya cenderungnya pada saat buang nafas saja Jadi Nariknya Nariknya itu Pada saat narik nafas Itu lehernya tetap Nggak disempitin Saluran nafas di lehernya Nggak disempitin Buang nafasnya baru nafasnya dileherin Buang nafas Nafasnya disempitin Nah Kayak gitu Itu normalnya Ujai breathing yang Diperhatikan oleh Kebanyakan orang Sekarang Nah Tetapi kalau misalkan teman-teman pengen Menaikan energi Dalam waktu singkat Maka baik ambil Maupun buang nafas Saluran nafas di leher harus disempitin Jadi Ambil dan buang nafasnya itu bunyi Nah Fokusnya udah nggak di hidung lagi Fokusnya disini Di leher Terus rasakan Trips yang mengembang Dan mengempis Gitu teman-teman Jadi Anda mau mencoba Yang mana dulu Yang Buang energi Yang ngilangin tekanan batin Di dada Dadanya sesak Yang sering psikosomatis Diba-diba kayak nggak bisa nafas Berarti yang Nurunin energi ya Atau yang Naikin energi Yang terakhir barusan Yang fokusnya di leher Coba deh Mulai dari sekarang Nah Tentunya kan Anda pasti nggak selalu Apa namanya Lemes terus ya Nggak selalu juga tekanan batin Terus Nah jadi Ingat ya Pada saat lagi tekanan batin Pakai yang pertama Kalau lagi loyong Pagi hari kurang semangat Pakai yang kedua Oke selamat mencoba Sampai ketemu lagi Pagi hari kurang semangat Pagi hari kurang semangat